Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bia Doka Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tes JPNS yang full penawaran Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya Tak terasa ternyata tes JPNS sudah hampir dekat Oleh karena itu harus semakin dikensengir lagi ihtiarnya, harus semakin diperkuat lagi belajarnya, drill-drill soalnya Dan semoga video-video pembahasan soal yang ada di channelku ini bisa bermanfaat untuk teman-teman menjalani tes JPNS mantinya Oke, kita langsung ke soal nomor 1 Apa alasan utama Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Seperti yang terpaktub di dalam UD ya, bahwa memang dasar negara dari negara Indonesia itu adalah Pancasila Lalu apa alasan utamanya? Kenapa kok Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara? Kenapa kok bukan yang lainnya? A. Pancasila dijadikan sebagai alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia B. Pancasila sangat cocok untuk bangsa Indonesia karena sejarah perjuangan Indonesia yang sangat panjang C. Pancasila lahir dari founding father Indonesia Ternyata ini tentu bukan ya, jadi Pancasila itu bukan dari hasil pemikiran satu atau dua orang Tetapi ada historis sendiri bagaimana Pancasila itu lahir Memang untuk kata Pancasila itu sendiri kan dicetuskan oleh Insinyur Soekarno Tetapi pemaknaan lebih dalam mengenai Pancasila itu tidak semata-mata bukan karena lahir dari seorang founder-founder Sekarang yang D. Pancasila mengandung nilai-nilai yang bisa menjadi landasan dan arah bagi masa depan Indonesia Atau yang E. Pancasila sangat erat kaitannya dengan sejarah proklamasi Indonesia Seperti yang kita ketahui bahwa ideologi Pancasila itu kan merupakan ideologi yang terbuka Artinya ya namanya saja terbuka berarti dia itu sifatnya fleksibel atau tidak kaku Atau kita juga bisa mendefinisikan bahwa Pancasila itu sanggup dan mampu mengikuti arus perkembangan zaman Oleh karena itu nilai-nilai dalam Pancasila ini tentunya cocok untuk dijadikan sebagai dasar negara Yang mana nantinya karena namanya saja dasar negara berarti nilai-nilai dalam Pancasila itu nantinya Akan dijadikan sebagai panduan, dijadikan sebagai pedoman, serta landasan dalam mengukur dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara Jadi segala aspek kehidupan itu harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila Atau dengan simpelnya Pancasila itu adalah pedumannya atau panduan hidup bangsa Indonesia Nah tadi yang opsi jawaban C sudah kita eliminasi sehingga jawaban untuk koal nomor 1 itu Angkar opsi jawaban A, B, D, atau M Untuk jawaban A, Pancasila dijadikan sebagai alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia Nah apakah hanya ini satu-satunya alasan atau alasan utama Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Kalau memang dia itu kekuatannya hanya mampu mempersatukan bangsa Indonesia Apakah lantas dijadikan sebagai dasar negara? Tentunya ini alasannya belum terlalu kuat Lalu yang B, Pancasila sangat cocok untuk bangsa Indonesia karena sejarah perjuangan Indonesia yang sangat panjang Nah ini masih terlalu general ya Ini belum sesuai untuk belum cukup mewakili untuk menjawab soal nomor 1 Lalu yang D, Pancasila mengandung nilai-nilai yang bisa menjadi landasan dan arah bagi masa depan Indonesia Ini cocok ya sesuai dengan tadi penjabaran yang sudah aku sampaikan Dimana nilai-nilai Pancasila ini dijadikan sebagai landasan atau dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku Serta bisa menentukan arah bagi masa depan bangsa Indonesia Kenapa kalau demikian? Ya karena tadi Pancasila itu merupakan ideologi yang terbuka Artinya dia itu bisa fleksibel atau luas atau bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman Sehingga jawaban untuk soal nomor 1 itu adalah opsi jawaban yang D Lalu karena kemampuan bukan E, Pancasila sangat erat kaitannya dengan sejarah proklamasi Indonesia Padahal Pancasila itu tidak serta-merta hanya langsung ditemukan atau langsung dijatuhkan pada saat terjadi proklamasi Tetapi prosesnya cukup panjang Oke nomor 1 jawabannya adalah yang D Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 Negara Indonesia merupakan negara kaya raya akan keragaman adat istiadat, budaya, suku, ras, dan agama Peran nasionalisme yang hadir bagi masyarakat Indonesia dalam memperarat hubungan antarumat beragama diimplementasikan dengan cara Yang ditanyakan adalah memperarat hubungan antarumat beragama La mana yang merupakan implementasinya? A. Fokus akan keyakinan diri sendiri tanpa memperdulikan agama lain Tentu ini tidak benar ya Masa I hanya fokus dan keyakinan sendiri Kemudian tidak memperdulikan agama lain Ini tentunya no Lalu yang B Mengutamakan hukum agama sebagai dasar dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat di Indonesia Apakah yang dijadikan sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat itu hanyalah hukum agama saja? Oke yang B ini tapi sebenarnya bisa ya Mengutamakan hukum agama sebagai dasar dalam menjalankan kehidupan masyarakat di Indonesia Tetapi yang perlu kita ingat Di Indonesia itu sendiri kan ada 6 agama yang diakui ya Atau ada 6 agama resmi Nah ini hukum agama yang mana? Padahal kan disini yang ditanyakan adalah hukum yang menyangkut antarumat ya kan Antarumat itu kan berarti artinya beragam Tidak hanya satu agama Tetapi ada 2, 3, dan bahkan 6 agama yang secara resmi diakui di Indonesia Kita cek dulu yang opsi jawaban C, D, dan juga E Yang C, memperbanyak pembentukan organisasi dan kelompok agama Demi mempermudah komunikasi antarumat beragama Kalau hanya pembentukan organisasi dan kelompok Aku rasa ini belum cukup mengimplementasikan ya Belum cukup mewakili Lalu yang D, melakukan interaksi yang positif dengan agama mayoritas Agar persatuan tetap terjaga Lalu untuk yang agama minoritas Tidak terjalin gitu Maksudnya tidak menciptakan interaksi yang positif gitu kah maksudnya Padahal sebenarnya tidak begitu Karena di Indonesia ini sendiri ada 6 agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah Maka entah itu pemeluknya mayoritas maupun minoritas Tentunya harus sama-sama dirangkul Harus tetap sama-sama menciptakan interaksi yang positif Lalu yang E, berdialog dengan agama lainnya Agar dapat memperkuat hubungan antarumat beragama Oke ini cocok ya Yang E ini lebih kuat atau nilainya lebih tinggi dibandingkan sama opsi jawaban yang B Kenapa? Karena dengan adanya dialog antarumat beragama Atau adanya dialog antar pemeluk adama yang berbeda-beda itu kan tentunya bisa menciptakan Keakraban ya kan Atau bisa menciptakan Keeratan hubungan Sehingga disini Jawaban yang lebih mewakili Untuk soal nomor 2 itu adalah Opsi jawaban yang E Kita eliminasi juga ya Opsi jawaban B Oke kita lanjut ke soal nomor 3 Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan sikap nasionalisme sesuai dengan pengamalan nilai-nilai pancah sila Sila ketiga adalah Apa bernyataan sila ketiga? Ya persatuan Indonesia Kita baca dulu ya opsi jawaban A sama E Yang A menyadari bahwa kita merupakan bagian dari manusia lainnya Kalau kita menyadari bahwa kita merupakan bagian dari manusia lainnya Berarti itu kan lebih mengandungkan nilai kemanusiaan Sedangkan pada sila ketiga itu kan Yang termasuk buddhir-buddhir dalam sila ketiga itu kan merupakan nilai-nilai persatuan ya kan Bagaimana kita itu memiliki rasa cinta terhadap tanah air Memiliki rasa nasionalisme Serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan juga golongan Kalau yang opsi jawaban A itu dia lebih mewakili ke sila kedua Berarti kita eliminasi ya yang opsi jawaban A Lalu yang B Terus mengembangkan sikap cinta dan bangga terhadap tanah air Nah ini oke ya di Indonesia di atas segala-galanya Oke kita keep yang jawaban B Kita bandingkan dengan opsi jawaban C, D dan juga M Yang C memiliki toleransi dalam menjalankan kehidupan antarumat beragama dalam masyarakat majemuk Kalau disini toleransinya adalah antarumat beragama berarti ini lebih mencerminkan ke sila pertama ya Kalau ini tadi sila kedua Lalu yang D mengedepankan sikap kekeluargaan, kebersamaan, serta kerjasama demi kemajuan bangsa Oke karena ini menyangkut kepentingan banyak orang atau menyangkut kepentingan bangsa Maka ini lebih jondong ke sila yang kelima Oke kita eliminasi juga ya Yang E tidak menggunakan hak milik orang lain yang dapat merugikan kepentingan bersama Pokoknya kata kuncinya ya apabila itu menyangkut kepentingan bersama Berarti itu lebih arat kaitannya atau termasuk pengamalan atau implementasi dari sila yang kelima Kita eliminasi juga Maka jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor tiga itu adalah opsi jawaban yang B Kita lanjut ke soal nomor empat Dalam kebijakan penanganan urbanisasi bagaimana implementasi yang paling sesuai dengan nilai-nilai Pancasila A. Membuka lebih banyak lahan di kota untuk kunian Nah padahal kita ketahui kalau urbanisasi itu kan urbanisasi itu merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota ya Membuka lebih banyak lahan di kota untuk kunian Justru kalau ini tujuannya seperti ini itu salah ya karena berarti kalau seperti ini nanti malah tidak bisa menciptakan pemerataan Karena semuanya jadi menumpuk di daerah kota Ini kurang tepat Lalu yang D. Memberikan subsidi bagi pendatang di kota besar Wah ini siapa yang memberikan subsidi ya kalau semuanya pindah ke kota besar Lalu yang C. Mendorong pembangunan yang merata di seluruh daerah Urbanisasi ini kan merupakan bagian dari migrasi ya Dimana tujuan dari migrasi atau perpindahan penduduk itu sendiri adalah untuk mendorong pembangunan yang merata di seluruh daerah Jadi yang misal daerah yang penduduknya masih sedikit kemudian di daerah lain masih banyak Nah itu disarankan untuk berpindah supaya terjadi pemerataan Yang D. Memperketat regulasi urbanisasi no Yang E. Membangun pusat ekonomi baru di pedesaan Bukan ya maka jawaban untuk soal nomor 4 itu adalah opsi jawaban yang C Oke kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal nomor 5 Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama di Indonesia Dengan cara berarti ini kaitannya dengan sila pertama ya A. Mendorong pemerintah untuk menetapkan satu agama sebagai agama resmi negara demi persatuan Ini tentu tidak dibenarkan ya karena setiap orang itu kan memiliki hak untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing Sehingga pemerintah itu tidak bisa jika menetapkan satu agama resmi Berarti itu namanya tidak menghargai hak asasi manusia Dan tentunya melanggar UUD dan Pancasila Karena ada pasalnya tersendiri ya yang mengatur kebebasan beragama Yang B. Mendorong penerapan hukum agama tertentu ya Kalau agama tertentu saja nggak bisa dong Ini berarti diskriminasi Lalu yang C. Menjamin kebebasan setiap warga untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya Oke good Lalu yang D. Memasukkan peran agama dalam kehidupan publik untuk menghindari konflik antarumat beragama Lalu yang E. Memprioritaskan kebijakan yang mendukung agama mayoritas untuk menjaga stabilitas nasional Ini juga tidak dibenarkan masa iya hanya agama mayoritas saja Lalu bagaimana nasibnya yang pemeluknya hanya minoritas Oke jadi jawaban untuk soal nomor 5 itu adalah opsi jawaban yang C Oke teman-teman Demikian tadi pembahasan soal-soal tes JPNS TWK yang full penawaran Semoga penjelasannya aku berikan bermanfaat untuk teman-teman nantinya menjalani tes JPNS Nah kalau teman-teman masih kebingungan membedakan mana yang termasuk pengamalan sila-pancasila yang kedua Ataupun kelima Aku sudah membahas di video yang sebelumnya Jadi teman-teman tinggal scroll ke bawah dan mencari video yang dimaksud Oke sampai ketemu di video yang selanjutnya Selamat menikmati